Sebagai temannya yang terbaik, masih mau nyekolahin anaknya, mudah-mudahan Aloh yang membalas kepada Bapak Rahmi Ahmad. Dikenal sebagai salah satu artis yang paling sukses dan paling tajir melintir di jagad hiburan tanah air, tapi sosok Raffi Ahmad justru dikenal sangat membumi dan bersahaja oleh rekan-rekannya. Tidak hanya itu, Raffi yang dijuluki Sultan Andara juga sangat ringan tangan dan tak pelit berbagi kepada sesama. Bahkan suami dari Nagita Slavina dan ayah dari Rafatar dan Rayanza ini juga kerap membantu rekan-rekannya sesama artis yang kerap mengalami kesulitan secara ekonomi. Dan inilah kebaikan-kebaikan Raffi Ahmad yang sering menolong sesamarkan artis saat mengalami kesusahan. Heboh, diam-diam, ternyata Raffi Ahmad membantu biaya sekolah anak almarhum Sapri bikin kagum. Pernah berada satu program acara dengan almarhum Sapri Pantun, membuat Raffi Ahmad sepertinya tidak pernah bisa melupakan sosok rekan kerja dan sahabatnya itu. Bahkan meski dua tahun sudah Sapri meninggal dunia, namun Raffi tetap mengingat sang sahabat dengan jalan membantu keluarganya. Ya, diam-diam, Raffi rutin membantu biaya sekolah Sherin Alana, anak pertama Sapri yang masih duduk di bangku SD, saat sang ayah meninggal dunia. Bahkan Raffi juga siap membiayai sekolah Sherin, sampai duduk di bangku SMP, hingga SMA dan perguruan tinggi. Kebaikan Raffi tentu saja membuat ibunda almarhum Sapri seadah kagum, dan tak lupa berucap syukur serta terima kasih kepada Raffi. Ya, bahagia banget, banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Rahmi Ahmad gitu ya. Ya Alhamdulillah masih ingat sama anak saya gitu, almarhum Sapri gitu ya, sebagai temannya gitu yang terbaik gitu ya. Ya masih mau nyekolahin anaknya gitu ya. Ya mudah-mudahan kalau yang membalas kepada Bapak Rahmi Ahmad gitu ya. Ya mudah-mudahan gitu ya. Ya pengen sekolah tinggi, mudah-mudahan dia bisa gitu kalau ada yang membantu gitu ya. Ya apapun bentuknya sebenarnya kembali ke kita sih kalau niatnya kita memang mau bantu, ya apapun sarananya, apapun uluran tangannya, ya yang penting niatnya kita untuk bantu orang, itu nggak jadi masalah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Penggalangan dana gitu untuk Mas Indra karena yang tampaknya akan 20 hari ke depan Mas Buk Bekti itu akan di sini gitu. Jadinya biayanya udah sangat besar di hari keempat ini gitu. Jadi aku udah juga udah broadcast-broadcast ke beberapa teman-teman. Juga Alhamdulillah ya mulailah ada beberapa yang udah memberikan kebaikannya, keikhlasannya yang nggak mau dikasih tahu siapa namanya, ya Alhamdulillah sih. Jadi semoga yang mendengar ini juga bisa membantu Mas Buk Bekti gitu. Berharap ada teman-teman baik yang bisa menolongin Mas Buk Bekti sampai sehat. Biaya rumah sakitnya sendiri mungkin yang saya dengar kisah-kisahnya juga ya, itu katanya udah sampai 500-600. Tapi kalau untuk angka pastinya saya sendiri belum, sampai saat ini belum ada kesempatan untuk bertanya nih ke bagian administrasi mungkin atau apa. Karena kan angka itu akan terus-terus bertambah ya sesuai dengan obat apa yang akan dipakai lagi dan segala. Kalau biaya dari rumah sakit sendiri kan emang hampir gitu loh, hampir satu gitu. Kalau karena emang masih belum di ruangan rawat ginep juga kan. Jadi kan macam-macam juga tuh ada biaya obat, ada rawat ginep, ada dokter apa segala macem gitu. Tapi kan untuk detailnya kan gue juga nggak paham juga gitu loh, ya nggak sih gitu loh. Ini kan dari teman-teman artis gitu, misalnya siapa si A ngumpulin sama kolek sama teman-temannya, si B kolek sama teman-temannya gitu. Nggak apa-apa sih kalau aku sih pro kontra itu ya aku nggak pernah musingin hal-hal kayak gitu sih. Kalau gitu kan kembali ya kita mau kasih ke orang, misalnya aku dapat rejeki dari silet, terus uangnya aku kasih ke orang. Ya menurut aku ya salah-salah aja sih kembali ke niatnya kita masing-masing sih. Raffi bantu Ucok Baba dengan memberikan mobil. Menghadiahi sahabat sesama artis dengan mobil mewah yang harganya nyaris menyentuh setengah miliar rupiah. Pernah dilakukan Raffi Ahmad kepada Ucok Baba. Ya Ucok Baba yang sempat bekerja selama dua tahun untuk sang Sultan Andara. Memang sempat dijanjikan akan dibelikan mobil. Namun Bang Ucok tidak menyangka jika janji tersebut benar-benar ditepati Raffi. Dan yang membuat Bang Ucok kian tak bisa berkata-kata, Raffi bahkan mengajaknya langsung ke showroom untuk memilih sendiri mobil yang diinginkannya. Dan pilihan Bang Ucok pun jatuh pada mobil berukuran besar, yang merupakan mobil dengan harga termahal di showroom tersebut, yang dibayar Raffi secara cash. Sampai jumpa di video berikutnya. Oh, lo ngapain gue kali ya? Ya itu Bang, tangan-tangan aja dulu. Ya Allah, hidup. Tapi mobilnya belum datang. Eh? Mobilnya belum datang. Belum datang. Ini kuncinya udah ada nih. Ini, Ucok Bang Ucok nih. Tuh, yang ini Bang. Ya, salam siang. Ini mobilnya baru nih. Masih diplastikin nih. Tuh. Berarti kan janji gue kan ditepati kan. Ya, kecuali kalau kita bohong misalnya aku bilang, ya nih aku mau bagi duit misalnya. Terus tiba-tiba uangnya gak disalurkan. Itu dosa. Tapi kan itu pun dosanya ya dosa masing-masing gitu maksud aku. Jadi, tapi kalau aku memang ya semuanya juga aku benar-benar kirimin ya memang niatnya mau bantuin. Raffi Ahmad bantu Mpo Ati karena sempat sakit dan sepijok. Kucuran dana bantuan biaya perawatan rumah sakit dari Raffi Ahmad juga pernah dirasakan oleh komedian Mpo Ati. Dia saat mengetahui Mpo Ati sakit dan bahkan dirawat di salah satu rumah sakit di Jakarta. Lantaran mengalami kekurangan kalium dan sakit lambung akut, Raffi pun bergerak cepat mengirim bantuan biaya. Tidak hanya itu, Mpo Ati juga mengakui jika setiap bertemu dengan dirinya dimanapun, maka Raffi pasti akan mentransfer uang jajan yang besarannya mencapai jutaan rupiah buat dirinya. Dan kabarnya kebiasaan Raffi memberi uang jajan kepada Mpo Ati ternyata sudah dilakukannya sejak lama. Hal ini pun dibenarkan langsung oleh komedian bernama lengkap Ati Riwayati tersebut. Bukan dikirimnya, diteransferin. Diteransferin, benar bun. Benar, benar. Itu untuk berobat atau bagaimana bun? Enggak, kalau sama dia setiap ketemu memang selalu ngasih. Jadi bukan karena lagi sakit. Nggak sakit juga dari zaman dulu, itu tradisi Raffi zaman-dari zaman dulu. Sampai sekarang nggak pernah stop, kalau ketemu pasti dia selamatkan. Kalau Raffi paling sedikit 5 juta. Kalau kukul zamannya belum sakit, paling sedikit 3 juta. Bukan cuma 2 orang itu yang ngasih itu banyak. Banyak. Kalau disebutin satu-satu Riven. Maksudnya Irfan Ati. Tapi kalau Irfan Ati nggak selalu ketemu, langsung ngasih. Berarti kalau pas lagi ketemu langsung ya bun, biasanya? Setiap ketemu Raffi nggak tahu kenapa ya. Raffi itu sayang banget sama Mpo. Jadi setiap ketemu dia lihat Mpo. Karena dia udah punya nomor rekeningnya. Setiap ketemu bilang, udah di-transfer. Wah kalau suksesnya sebenernya jauh dari sukses. Orang yang sukses itu kalau orangnya udah nggak ada, tapi sesuatu halnya masih bisa bermanfaat buat orang. ASEAN GAMES 2023 Welcome to HANZO! Dukung perjuangan timnas Indonesia di pesta olahraga terbesar di ASEAN. Saksikan ASEAN GAMES 2023 di RGTI.